video ini akan dimulai dalam 5 detik lagi bagi yang belum subscribe, tolong subscribe ya dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya jika sudah tekan tombol subscribe, enjoy ya kamera rolling and action 3, 2, 1, go kali ini kita akan ngomongin tentang pinjaman online yang aplikasinya banyak banget di Android atau App Store mungkin kepepet atau butuh pasti minjem ke pinjaman online sebenarnya sih, jujur gue juga belum pernah sama sekali buat pinjaman online gak butuh-butuh banget sih sih masih cukup lah buat beli marbol oke, jadi di sebelah ini ada Garo Sumber dia katanya pernah lakukan pinjaman online anda sebagai korban pinjaman online sebagai buron jadi, gue pernah gitu pinjam di aplikasi pinjaman online gitu sekedar buat iseng-iseng doang di, gue download di Play Store diseng gue download, terus gue anjuin, gue isi data pas gue masukin data, tiba-tiba langsung kayak ke kunci gitu, kita gak bisa ngebatalin jadi langsung di ACC gitu berarti gak? setelah isi data? iya, setelah kita isi data, kita langsung jadi di ACC terus uangnya langsung dimasuk-langsung masuk rekening kita biasanya kalo aplikasi pinjaman online yang memang masuk dalam OJK tuh dia biasanya kan melakukan verifikasi data diri dulu terus tenornya ke bagian yang keberapa dan pinjamannya, limitnya dapet berapa kan? artinya itu gak ada? itu gak ada jadi ketika lu masukin data diri, tiba-tiba langsung ke proses tiba-tiba 4 menit beberapa menit, gue langsung masuk tapi kita gak bisa langsung ngebatalin kan gue cuma coba buat iseng-iseng doang kan? ternyata langsung masuk dan tenor waktu buat penagihannya tuh cuma 7 hari gitu bayangin gak jam berapa? di aplikasi T ada 500 ribu kita harus ganti 800 ribu dalam waktu 7 hari kita harus ganti 800 ribu dalam waktu 7 hari dalam waktu 7 hari tapi pada saat proses pengiriman sebelum uang itu terkirim ataupun uang itu udah terkirim udah coba nelfon ke customer service-nya atau melakukan pembatalan? gue tuh udah pernah coba telepon ke CS-nya gitu cuma gak ada respon gak ada respon banget gitu artinya tidak di gublis lah dan akses untuk melakukan pembatalan itu tidak terjadi iya, tidak bisa gitu tapi ada telepon kan dari dia? pas beberapa hari sebelum waktu hari H buat penagihan gitu lah kami dulual lah, ada SMS masuk mungkin dari dep kolektornya dia nagih untuk segera melunas tapi dengan kata-kata yang kurang sopan gitu lah contohnya? melakukan intimidasi iya, intimidasi tekanan yang menurut gue gak pantas lah buat diomongin sebagai sebuah perusahaan gitu kan yang bergerak di bidang perusahaan 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 tunggu sebentar jadi dia mungkin gak tau gimana yang ngambil dari aplikasi dari kontak gue gitu kontak gue dia ambil semua jadi dia kalau misalnya gue gak ngangkat telepon dari dia dia telepon ke semua gitu ke semua kontak ada di hape gue gitu kok bisa? ya gue gak tau ya gue gak tau karena mungkin karena udah udah masuk di datanya dia terus kabarnya juga lu sampai ke ini ya maksudnya sampai dikeluarkan dari tempat pekerjaan gara-gara pihak pinjaman online melakukan telepon iya telepon ke kantor bilang ya blablabla gitu kan bilang karena gue gak bayar gini-gini-gini jadi merusak nama baik gue gitu 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 ada keluarin dari kerjaan iya nah buat sekarang apakah pinjaman itu masih masih terus berlanjut? maksudnya? belum masih ada tunggakan masih belum oh belum bayar berarti sampai saat ini masih ada ada intimidasi terus baga ke teleponer ngeri ya ternyata pinjaman online ini seakan-akan memberikan solusi yang berakhirnya jadi permasalahan yang baru gitu kan lu itu gak solusi sih bisa disem dan dan sebenarnya lu bukan orang yang pertama gitu kan menjadi apa menjadi korban dari pinjaman online sendiri tapi eh ya disini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja gitu terkadang mungkin mungkin ada beberapa masyarakat di kita ini yang dalam posisi yang sangat butuh akhirnya tanpa pinjam tanpa bikin panjang dan melihat dulu kan gitu apa apakah aplikasi ini memang aman gitu kan terus tidak tidak sampai mengambil data diri kalian tidak melakukan intimidansi itu privasi ya kalau data diri eh maksudnya ngambil kontak gitu kan tanpa si izin kita tapi kan masa dari 500 jadi 800 gimana ceritanya itu aku juga mengerti kalau soal gitu dia ngambil untungnya dimana dia sejumlah hari 500 dalam balikin 800 dalam waktu 7 hari itu butuhnya dimana kita yang muta sekarang bisa kinerimanya sekitar 440 800 sampai 500 mengembalikan dengan 700 itu kan dari satu debitur saja eh dapat 700 di satu minggu itu dalam posisi ada berapa mungkin ya debiturnya dia bisa mendapatkan penghasilan 1 bulan di pisaran penjaraan tapi kan gak bagus dong buat yang minjem maksudnya kan dia mengharapkan 500 dapat nih sehari 7 hari langsung harus bayar 700 kan 4 juta dimana 500 masih di tangan 200 kali ini gimana langsung di want mungkin ada dari teman-teman yang mengalami hal yang sama terkait tentang kasus pinjaman omen dan bagaimana solusinya jadi disini kita memberikan solusi ya yang mungkin bisa dicerna oleh banyak orang kalau bisa jangan lakukan pinjaman online ya kalaupun melakukan pinjaman online pun kita harus lebih bijak untuk memilah dan memilihnya jadi disini kita akan memberikan suatu refleksi baru terkait tentang wawasan baru ataupun cara tips atau trik untuk mendapatkan pinjaman online yang aman nah disini kita akan berbicara tentang yang namanya aturan ataupun hukumnya banyak pertanyaan di masyarakat ketakutan di masyarakat pun apakah pinjaman online bisa dipidana gak ya apakah pinjaman online bisa dipenjara gak ya jadi gini teman-teman jadi gini pil yang teman-teman harus tahu dan pil harus tahu yang namanya pinjaman online tidak dapat dipidana tidak dapat dipidana kenapa tidak dapat dipidana karena kalau kita baca pasal 19 di undang-undang HAM mengatakan bahwa tidak ada satu putusan terkecuali putusan hakim dapat mempidana terkait tentang utang-piutang karena itu posisinya utang-piutang biasa saja jadi bukan yang uang gede gitu bukan, karena statusnya utang-piutang yang dapat bisa diselesaikan kesepakatannya jadi lu gak perlu takut lu takut di penjara nih karena gak ada dasarnya kan gitu karena ini dia ada posisinya utang-piutang yang lainnya ke perdata bisa diselesaikan secara melalui hukum private perdata terus juga ada pertanyaan masyarakat gimana sih cara mengantisipasi terkait tentang intimidasi dari kolektor penyebaran data diri terus sampai membuat grup di dalam kontak dia melakukan teror sampai ada yang mengatakan membunuh ancaman-ancaman lah berupa-berupa ancaman jadi gini teman-teman sebelum kita melakukan peminjaman atau kalau kita ingin melakukan pinjaman online kita harus lihat dulu nih usahakan kita cari tahu dulu tentang aplikasi ini yang pertama apakah dia terdaftar dari OJK yang kedua apakah dia terdaftar atau ikut juga dalam asosiasi API terkait tentang pinjaman online jadi biasanya untuk lembaga-lembaga ada pinjaman online yang memang terdaftar di dalam OJK itu dia memiliki yang namanya kode etik jadi mereka terikat terikat dengan kode etik jadi ketika ada dan kolektor ataupun pihak dari perusahaan melakukan apa intimidasi atau melakukan penyebaran data diri itu mereka terikat dengan yang namanya kode etik dan biasanya mereka diberikan sanksi gitu loh banyak sanksi nya bisa dari pembekuan dari lembaganya ataupun pemecatan si oknum yang melakukan intimidasi itu sendiri karena tapi kan si dia cuma mempunyai pekerjaan betul nah biasanya itu tidak terjadi gitu loh intimidasi itu tidak akan terjadi terus bunga yang terlalu melejit itu tidak akan terjadi ketika kita melakukan pinjaman kepada aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK karena mereka terikat dengan yang namanya aturan cuman pinjaman online ini kelemahan di kita adalah aplikasinya sudah muncul duluan tapi aturan undang-undang yang mengatur tentang fintech nya belum ada gitu loh sedangkan dalam hal ini peraturan OJK belum terlalu kuat gitu loh untuk mengatur yang namanya fintech jadi kesalahan awal dari kita ini adalah aplikasinya sudah muncul duluan tapi regulasinya belum ada yang mengatur sampai hari jadi masih banyak aplikasi pinjaman online yang ilang legal yang bermain gitu loh setelah kita memilih aplikasi yang memang terdaftar di OJK itu lebih aman gitu loh karena ketika kita melakukan peminjaman itu dia tidak ada melakukan mengambil izin untuk mengambil kontak dari galeri berbeda dengan pinjaman online pinjaman online yang memang di luar di OJK dia biasanya bisa ada akses izin aplikasi namanya izin aplikasi atau izin bank akses kalau yang terdaftar di OJK dia hanya bisa mengakses yang namanya lokasi dan gambar atau foto kita pada saat verifikasi sedangkan di pinjaman online yang ilegal biasanya mereka mengambil akses kontak dan galeri kenapa? karena lembaga-lembaga yang seperti ini tuh dia tidak punya kekuatan apa-apa gitu loh dia ilegal ilegal jadi dia bisa melakukan perlawanan itu melalui intimidation menyebarkan data diri makanya kita harus seti hati ketika buku aplikasi lihat adalah lampang lejikannya gak terterang gak terdata lejik atau tidak gitu nah masalah bunga yang begitu melejirkan dengan penerimaannya hanya 448 gitu kan tiba-tiba harus bayar 700 dalam waktu 7 hari tanpa kesepakatan yang namanya melakukan pinjaman online itu kan ada verifikasi tentang data diri artinya disitu ada kesepakatan antara para pihak baik kedua belah pihak ataupun lebih di dalam hukum perdata mengatakan di dalam pasal 1320 itu ada syarat sah terkait tentang perjanjian gitu loh yang pertama sepakat mereka yang mengikat dirinya artinya ada kesepakatan tanpa ada intimidasi atau penipuan gitu kan jadi bila mana kesepakatan itu dicapai atau dibuat dengan intimidasi atau berdasarkan penipuan itu batal tuh kesepakatannya jadi kita tidak ada kewajiban untuk membayar sih pinjaman online gitu yang kedua di dalam 1320 itu adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang dianggap cakep itu adalah yang menurut undang-undang umurnya sudah cukup atau dianggap sebagai dewasa itu bisa melakukan yang namanya perjanjian atau perikatan dan ketiga adalah suatu hal tertentu gitu ada-ada yang diperjanjikan ketika suatu perjanjian tidak ada yang diperjanjikan itu gak bisa maka batal juga dan yang keempat ada suatu sebab yang halal nah suatu sebab yang halal itu misalkan gini di dalam perjanjian itu memang ada sesuatu yang memang untuk bermanfaat gitu yang tidak melanggar aturan undang-undang itu maka kesepakatan itu bisa dikatakan tercapai terus kita lihat lagi nih di 1328 nah kalau kita lihat kasus temen kita ini kan lu kan pertama kali itu melakukan verifikasi data diri kan tiba-tiba langsung ditransfer miwah ya kan tanpa ada kesepakatan lebih dulu nah di dalam 1323 ini mengatakan paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian jadi terpaksa kan terpaksa karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu akhirnya tiba-tiba keluar aja luar nah itu bisa dibatalkan menurut pasal 1323 kawal perdata terus terkait bunga karena di dalam undang-undang sudah mengatur kalau kita membaca tentang stratbat nomor 22 itu diatur juga bahwa bunga moratorium itu 4% nah kalau kita baca lembar negara nomor 2 kalau 945 itu 6% maksimal tidak boleh melebihi itu karena ketika bunga melebihi dari apa yang diatur di dalam undang-undang itu nggak bisa itu masuk dalam ke undang-undang peribahan nah gitu riba 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 anjing jadi teman-teman nanti bisa argumennya ketika memang dilakukan penagihan dengan tenor yang sangat sempit terus bunganya tinggi acuannya adalah yang pertama 1320 ya kan itu syaratnya tuh kita harus tahu tuh ya kan terus tentang bunganya kita harus baca sehingga kita punya argumen yang kuat karena perencinya pinjaman online ilegal itu dia tidak punya argumen yang kuat biasanya dia cuma bisa mengatakan oh iya ini tetap harus dibayar oh iya bayarnya kan lewat online kan gitu awalnya pinjemnya dari online jadi bayarnya dari online mereka hanya bisa seperti itu karena mereka sesungguhnya tidak punya kekuatan apapun tapi kalau misalnya uang yang udah dikirim kan terus gimana ya uang yang udah dikirim dari dia apanya karena kita kembalikan harusnya dikembalikan ketika mereka tidak mau dikembalikan nah itu ya kan maka tidak bisa kita membayar apa yang mereka inginkan gitu loh itu yang dikatakan sebagai pembayaran tidak berhutang atau sejak warneming di dalam kawah perdata itu jadi kan kita tidak melakukan kita tidak melakukan kesepakatan kesepakatan itu tidak sah tapi kita ditutup-tutup membayar gitu kan itu tidak bisa makanya tidak ada prestasi untuk memenuhi kewajiban di dalam perjanjian itu karena perjanjiannya sudah batal demi hukum dibalikin uangnya kalau mau dibalikin jajanin apanya uangnya iya jajanin aja kan gitu kan rejeki terus kalau misalkan gini teman-teman seperti yang teman kita alami dia mengalami intimidasi ya nah intimidasi secara elektronik kan ini melalui media elektronik itu bisa gitu loh mereka yang melakukan intimidasi atau pengancaman itu masuk ke dalam undang-undang ITA itu tertera tuh di dalam pasal apa undang-undang ITA itu ketika orang yang melakukan pengancaman orang tidak merasa nyaman itu dapat dijerat melalui undang-undang ITA dan ancaman hukumannya hati-hati 5 tahun jadi buat para pinjol ilegal kalian harus sadar bahwa masyarakat hari ini sudah sadar dengan hukum akses media sosial bisa diakses dan hmmm jangan pernah merasa bahwa kalian tidak akan pernah tercidup gitu loh karena negara kita negara hukum tidak ada aturan lainnya betul bos lucunya di kita ini kita melakukan pinjaman ketika kita tidak sanggup bayar kita memposisikan diri sebagai korban hmm gitu loh padahal seharusnya kan logikanya adalah orang yang meminjamkan itu yang tidak dikembalikan ke uang itu sebagai korban gitu loh gitu loh jadi dua-duanya sebenarnya jadi korban yang melakukan peminjaman jadi korban karena tidak dibayarkan tidak dikembalikan apa yang menjadi haknya orang yang dipinjamkan menjadi korban dari oknum pegawainya karena dia melakukan intimidasi gitu loh bertekan dan makanya kita ini harus lebih hati-hati dan kita ini harus lebih bijak membeli aplikasi itu sendiri gitu kan selain pinjaman online pun masih ada pinjaman-pinjaman konfesional seperti kooperasi dan sebagainya jadi aman pokoknya perhatikan aplikasinya yang pertama apakah itu terdaftar dari OJK atau tidak OJK bisa dicek di webnya yang kedua perhatikan proses perjanjiannya jadi kalau ketika dia mengambil akses kontak galeri lebih baik batalkan hapus langsung aplikasi yang ketiga lihat bunganya yang keempat lihat tenornya jadi itu penting supaya ke depan teman-teman ataupun masyarakat yang nonton video kita aman untuk melakukan pinjaman online itu dasar hukumnya banyak kok dari peraturan OJK nomor 33 nomor 1 dan apa di dalam peraturan nanti kominfo juga di dalam nomor 22 atau undang-undang ITA itu juga sudah sudah jadi jangan takut ketika kalian ada ancaman intimidasi laporkan karena itu bisa dikatakan sebagai tindak-tindak oke semoga kita bisa memberikan sebuah solusi yang selama ini membuat masyarakat takut gitu akan rentenir debt collector yang yang anjing sebenarnya sih ya kalau bisa sih ya kalau usahakan jangan minjam gitu jalan minjam tapi kalau misalnya kepepet ya 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 semua ada di tangan kalian gitu entah mau minjam kayak gimana ya harus dipikir kali lebih berkali-kali lagi lah untuk segitu video dari kita kurang lebihnya mohon maaf ya jangan lupa untuk subscribe dan share see you later time sampai jumpa konten selanjutnya